Ini adalah pilihan mobil keluarga bagi Anda penggemar fanatik Mercedes-Benz dengan harga yang lebih terjangkau, Mercedes-Benz B200 Progressive Line. Mengapa Anda harus memilih mobil ini? Dengan harga Rp 679 juta, hanya selisih Rp 4 juta dari Mercedes-Benz A-Class, B-Class memberikan semua yang Anda butuhkan dalam sebuah mobil keluarga modern. Termasuk ketika Anda masuk ke dalam kabin, mobil ini dilengkapi dengan isi akses ketika Anda duduk. Dia akan langsung otomatis menyesuaikan dengan posisi mengemudi Anda yang terakhir. Sayangnya memang di bagian luar ketika Anda masuk belum dilengkapi dengan keyless entry, sehingga masih harus memencet tombol yang ada di bagian kuncinya. Kemudian salah satu kelebihan lainnya adalah dari desain interiornya. Mobil ini benar-benar mirip dengan Mercedes-Benz A-Class, dan hal baiknya di sini sudah tersedia ambient light. Jadi interior mobil ini sangat atraktif, bahkan Anda bisa memilih berbagai pilihan warna ambient lightnya, sama seperti di Mercedes-Benz A-Class. Selain itu, saya juga sangat suka bagaimana bentuk atau desain dari ventilasi AC-nya ini dan membuat tampilan mobil ini di bagian dalam justru lebih menarik jika dibandingkan dengan bagian luarnya. Di dalam sini tentu saja masih ada semua fitur yang tersedia di Mercedes-Benz A-Class, bahkan sampai fitur seat kinetics. Jadi ketika Anda berjalan, perjalanan jauh, Anda bisa memanfaatkan seat kinetics tersebut untuk membuat Anda lebih rileks dan kursinya akan bergerak otomatis, maju, mundur, maupun ke atas dan ke samping, membuat Anda jadi memiliki posisi mengemudi yang berubah-ubah, sehingga Anda tidak terlalu pegal dalam satu posisi yang sama. Yang saya sangat suka lagi adalah bagian dari instrument cluster-nya. Di sini Anda bisa memilih temanya dan instrument cluster ini benar-benar keren sekali, bahkan saya bisa mengubah-ubah apa saja komponen yang bisa saya lihat di bagian instrument cluster-nya. Di sini bisa semua Anda ubah, kemudian bagian tengahnya juga bisa Anda ubah, bahkan Anda bisa memilih untuk tampilannya hanya menampilkan navigasi saja, dan ini benar-benar keren, mirip milik Audi, bahkan di sini justru lebih keren karena bisa mengubah-ubah temanya ada berbagai tema. Yang pertama ada tema sport, kemudian klasik, ada juga tema progresif yang saya gunakan sekarang, dan yang paling menarik adalah tema understated, di mana di tema ini Anda hanya mendapat tampilan yang sangat minimal, sehingga membuat Anda lebih terkonsentrasi ke jalan, dan Anda tidak perlu terlalu terdistraksi oleh tampilan yang di sini benar-benar banyak dan sangat rumit. Kemudian Anda juga bisa mengoperasikan head unit maupun instrument cluster yang terintegrasi dan menjadi satu ini, dengan tiga cara yaitu melalui touchscreen, kemudian juga lewat touchpad yang tersedia di sini, dan tentunya ada trackpad yang tersedia di bagian kolom setir. Saya pernah menyebutkan di first impression kami, kalau dengan pengoperasian touchpad ini membuat pengoperasiannya jadi justru lebih sulit, jika dibandingkan dengan pengoperasian lewat knob putar. Tapi ternyata saya menemukan cara lain yang lebih aman dan nyaman ketika Anda sambil mengemudi mengoperasikannya lewat trackpad ini. Meskipun Anda juga akan kerap mungkin berlebihan menggesernya atau Anda salah klik lewat trackpad ini. Tapi tidak terlalu menjadi masalah berarti, apalagi ketika Anda berjalan, Anda harus dan wajib konsentrasi ke jalan, sehingga kalau Anda ingin men-set lagu atau men-set navigasi, Anda harus melakukannya sebelum Anda melakukan perjalanan. Yang menarik lainnya, sistem infotainment dari mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay dan tentunya Android Auto. Bahkan yang menarik lagi, navigasinya di sini bisa terkoneksi dengan internet langsung dari handphone Anda, dan Anda bisa menggunakan navigasi yang terintegrasi atau sudah built-in di dalam head unitnya. Bahkan tampilannya di sini navigasinya sangat menarik karena ada tampilan 3D yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitar Anda. Selain sistem infotainment dan tampilan di dalam kabin yang saya suka ini, saya juga suka bagaimana posisi mengemudi Mercedes-Benz B kelas menjadi tidak terlalu tinggi walaupun tidak bisa serendah Mercedes-Benz A kelas. Saya sekarang sudah berada di posisi paling rendah dari Mercedes-Benz B kelas, tapi ini posisinya masih sangat ergonomis dan semuanya ditopang dengan baik. Bahkan Anda bisa mengatur panjang pendeknya, bagian penopang paha Anda. Nah, dengan segala kelebihannya di bagian dalam, ada juga beberapa kekurangan dari Mercedes-Benz B kelas terbaru. Yang pertama mulai dari pilihan tekstur dan warna panel yang ada di bagian dashboard maupun di bagian door trimnya. Menurut saya justru ini akan lebih menarik lagi kalau saja menggunakan warna piano black hitam saja akan terlihat lebih eksklusif. Tapi itu opini subjektif dan silahkan sampaikan pendapat Anda bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini. Kemudian kekurangan berikutnya, mobil ini seharga Rp679 juta dan belum dilengkapi dengan panoramic maupun sunroof. Akan jauh lebih baik lagi karena ini sebuah mobil keluarga, Anda mendapatkan hiburan dalam bentuk panoramic sunroof. Kekurangan berikutnya ada dari segi material yang digunakan oleh mobil-mobil Mercedes-Benz terbaru, yaitu bagian dari knop putar switch lampunya. Di sini agak terasa kurang kokoh dan ada kesan sedikit murah. Mungkin Mercedes-Benz ada baiknya harus memperbaiki ini untuk mempertahankan semua kualitas yang digunakan oleh Mercedes-Benz sebagai sebuah mobil mewah. Selain itu kekurangan berikutnya ada dari touchpadnya. Bukan hanya soal pengoperasiannya saja yang akan lebih sulit ketika Anda sambil mengemudi, tapi juga touchpad ini tidak hanya sensitif pada sentuhan tangan saja. Touchpad ini juga akan beroperasi kalau tersentuh benda-benda asing. Mungkin salah satu contohnya seperti kunci ini. Dia akan bergerak-gerak sendiri. Dan saya sebelumnya mempunyai pengalaman di mobil ini, touchpadnya beroperasi hanya karena tersentuh oleh kabel charging dari handphone saya. Akan lebih baik sepertinya kalau touchpad ini hanya sensitif dengan sentuhan jari saja. Salah satu kekurangan berikutnya dari mobil ini adalah dari tampilannya. Kalau Anda seorang family man atau mungkin ibu rumah tangga atau ibu bekerja, mungkin Anda tidak terlalu peduli bagaimana penampilan dari mobil ini dan bagaimana saat Anda keluar dari mobil ini. Tapi bagi saya, keluarga muda yang sangat peduli dengan tampilan, Mercedes-Benz B kelas harus diakui tidak seindah adiknya yaitu Mercedes-Benz A kelas. Di bagian belakang inilah B kelas terasa jauh lebih baik dari Mercedes-Benz A kelas. Walaupun dibangun di atas basis yang sama dengan Mercedes-Benz A kelas, di bagian belakang mobil ini menawarkan keperhatian yang jauh lebih baik dari saudaranya tersebut. Terutama soal ruangnya. Di depan adalah posisi mengemudi ideal saya dan ruang kaki yang saya dapatkan memang sudah cukup sekali. Pak saya juga tertopang dengan baik. Bahkan saya bisa menyelonjurkan kik saya untuk masuk ke bagian bawah dari kursi depan karena posisi mengemudi Mercedes-Benz B kelas memang tidak serendah Mercedes-Benz A kelas. Sehingga ruang untuk kaki saya masuk ke dalam bagian bawahnya ini jauh lebih luas dari Mercedes-Benz A kelas. Kemudian di bagian ruang kepalanya juga jauh lebih baik dari Mercedes-Benz A kelas. Karena mobil ini memiliki desain yang memang tidak merunduk seperti Mercedes-Benz A kelas. Walaupun konsekuensinya memang tampilan mobil ini jadi tidak semenarik Mercedes-Benz A kelas. Tapi untuk kerebahannya di sini masih sama. Tidak terlalu tegak tapi juga tidak terlalu rebah. Ini sudah sangat cukup dan Anda tidak bisa melakukan pengaturan pada kerebahannya. Anda hanya bisa melipat cop bagian belakang ini untuk menambah kapasitas ketika Anda membawa barang-barang yang lebih banyak lagi. Kemudian masih juga tersedia armrest untuk menambah kenyamanan ketika Anda duduk belakang sini dengan dua buah cup holder dan dua buah cup holder lagi di bagian door trimnya. Sayangnya di bagian belakang sini belum dilengkapi dengan ventilator AC walaupun memang suhu kabinnya di bagian belakang masih bisa ditolerir. Tapi akan jauh lebih baik lagi kalau saja ada ventilator AC walaupun tanpa climate control karena akan sangat menolong ketika misalnya nanti suhu di luar mobil ini lebih panas dari ketika saya syuting saat ini. Di bagian tengah sini masih sama seperti Mercedes-Benz A kelas. Ada tempat penyamanan terbuka di bagian atas. Tapi ini ukurannya sangat kecil dan saya bingung sebenarnya ini bisa meletakkan apa. Karena jika diletakkan sebuah handphone ini tidak cukup mungkin untuk meletakkan barang-barang perintilan bawaan Anda. Dan di bagian bawahnya ada tempat penyamanan tertutup dengan dua buah slot USB-C. Dan perlu diingat mobil ini dilengkapi dengan semuanya slot USB-C. Sehingga kalau Anda atau handphone Anda masih menggunakan slot USB 3.0 atau USB biasa, Anda harus membeli adapternya yang tersedia di pasaran di aftermarket tentunya. Hal menarik lainnya, mobil ini masih dilengkapi dengan fitur MBUX. Sehingga untuk head unitnya Anda masih bisa mengoperasikan lewat voice command dan Anda tinggal menyebutkan Hi Mercedes saja. Anda bisa mengoperasikan berbagai fitur di mobil ini. Termasuk penggantian ambient light, penggantian lagu, atau mungkin menaikkan temperatur dari AC, mengganti blower AC, menutup sirkulasi AC, semua, hampir semua fitur di mobil ini Anda bisa operasikan lewat MBUX. Sebagai sebuah mobil keluarga, Mercedes-Benz B-Klas menawarkan kapasitas bagasi yang tentu saja lebih luas jika dibandingkan dengan Mercedes-Benz A-Klas. Belum dioperasikan secara elektris, tapi bobot pintu bagasi ini masih tergolong ringan sehingga masih mudah. Dan di bagian dalam sini Anda bisa memuat sebuah gold bag, sebuah koper berukuran besar ditambah satu koper cabin size, dan kalau masih kurang Anda bisa melipat bangku baris kedua dengan konfigurasi 40-20-40 seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di bagian bawah bagasinya, di sini ada tempat penyimpanan tertutup yang berukuran tidak terlalu besar, dan ada sebuah subwoofer untuk menunjang sistem pengeras suara di mobil ini, walaupun mobil ini belum menggunakan speaker bermester yang premium, tapi dengan tunjangan ini sudah cukup baik kualitas suaranya. Kemudian ada juga tire repair kit, kalau saja Anda mengalami ban kempis ketika Anda di perjalanan. Secara garis besar, rasa mengemudikan Mercedes-Benz B kelas ini sebenarnya tidak terlalu jauh jika harus dibandingkan dengan A kelas. Hanya saja perbedaan utamanya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada pada posisi mengemudi yang terasa lebih tinggi dari A kelas, tapi ini juga tidak terlalu jauh rasanya dan masih tergolong ergonomis serta nyaman. Kemudian ada juga yang terasa begitu signifikan yaitu soal bantingan suspensinya. Kalau harus dibandingkan langsung dengan A kelas, bantingan suspensi B kelas ini terasa sedikit lebih empuk, walaupun ini sebenarnya menggunakan basis yang sama dengan sasis yang sama, tapi mobil ini dibekali dengan velg dengan ukuran yang lebih kecil, tank 17, lain dengan A kelas yang dibekali dengan ukuran tank 18, sehingga profil ban dari mobil ini akan lebih tebal dan akhirnya membuat bantingan suspensinya jadi terasa sedikit lebih nyaman dari A kelas. Walaupun sebenarnya setting suspensinya tidak jauh berbeda, karena B kelas ini juga masih terasa ke arah suspensi yang kaku, jadi Anda tidak bisa berharap bantingan suspensi B kelas ini terasa empuk. Walaupun mungkin ketika kita membawa 4 orang penumpang dan saya sudah mencoba sebelumnya, dengan 4 orang penumpang, bantingan suspensinya jadi terasa lebih nyaman, lebih empuk lagi, tanpa terasa suspensinya jadi terasa lemah dan membuat akhirnya pengendalian mobil ini jadi tidak nyaman. Pengendalian mobil ini ketika membawa 4 orang tidak terasa berubah, masih sama menyenangkannya ketika saya mengudi sendiri di mobil ini. Walaupun mungkin ketika Anda harus melewati speed bump yang agak tinggi, Anda harus merasa mungkin bukan hatchback yang jauh lebih nyaman dari A kelas, tapi tentu saja Mercedes-Benz B kelas ini hatchback keluarga yang lebih praktis dari Mercedes-Benz A kelas, terutama untuk penumpang di bagian belakang dengan ruang yang lebih luas di kepala maupun di kakinya. Selain itu, karena mobil ini juga dilengkapi mesin yang sama dengan A kelas, yaitu mesin 1332 cc dibantu turbo 4 silinder, jadi mobil ini masih punya performa yang mirip dengan A kelas. Mobil ini bisa berjalan sejauh 1 liter untuk 12,5 km per liter di dalam kota, kemudian di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa berjalan bahkan hingga 18,5 km per liter. Dan begitu juga soal akselerasinya. Mercedes-Benz B kelas masih bisa menyelesaikan akselerasi dari 0 ke 100 km per jam di bawah 9 detik. Dan ini angka yang impresif, tepatnya di angka 8,9 detik. Impresif sekali mengingat mobil ini adalah mobil keluarga, dengan ketakrisan seperti layaknya mobil keluarga lainnya, walaupun mungkin tidak bisa memuat 7 penumpang, hanya 5 penumpang saja, tapi Anda mendapatkan iritnya dari sebuah mobil keluarga, padahal ini adalah sebuah Mercedes-Benz, kemudian juga performanya Anda juga tidak perlu ngoyo atau menginjak pedal gas lebih dalam ketika harus menghadapi tanjakan dengan mobil ini. Bahkan ketika menyalih pertempatan tinggi, mobil ini juga masih terasa sangat effortless. Mesin ini yang harus kami apresiasi karena Mercedes-Benz berhasil membuat mesin dengan kapasitas yang kecil tapi dengan efisiensi yang baik dan tetap mempertahankan kemampuan akselerasi atau performa yang juga cukup baik. Kemudian ketika di kemacetan seperti ini, mobil ini juga terasa praktis, sama seperti Mercedes-Benz lainnya, dia masih punya fitur brake hold, jadi ketika Anda menghadapi kemacetan tidak harus menahan pedal gas terus, Anda tinggal menginjak lebih dalam dan dia akan aktif brake holdnya sehingga Anda bisa melepas kaki dari pedal gas. Kemudian untuk Anda, mungkin ibu-ibu atau Anda yang kesulitan parkir dengan mobil ini, Anda juga masih mendapatkan fitur parkir otomatis di Mercedes-Benz bagi kelas tentunya. Dan fitur ini yang akan membuat mobil ini terasa sangat praktis untuk Anda, terutama ibu-ibu yang mungkin sering mengalami kesulitan saat parkir. Selain itu tentunya mobil ini juga masih dilengkapi dengan fitur yang sangat lengkap seperti active emergency braking, jadi ketika Anda terlalu dekat dengan mobil di depan, Anda akan dibantu pengeremannya, mobil ini akan mengeremannya otomatis, kemudian ada juga cruise control, belum adaptif, ada juga tire pressure monitoring system. Mobil ini memang terasa sangat praktis sebagai sebuah mobil keluarga, tapi tentunya ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, pertama mulai dari ground clearance-nya, karena untuk sebuah mobil keluarga, mobil ini punya ground clearance yang tidak terlalu tinggi. Beberapa kali kami harus mengalami kesulitan ketika ingin melewati mungkin gap jalan yang agak tinggi, kemudian jalan-jalan berkontur buruk, mobil ini akan kadang-kadang mentok ketika lubangnya terlalu dalam atau mungkin gapnya terlalu tinggi, itu yang harus Anda perhatikan. Kemudian tentunya karena ini sebuah Mercedes-Benz, mobil ini juga masih dilengkapi dengan 4 mode berkendara, yang pertama ada mode Eco yang kami manfaatkan untuk menguji bahan bakar dari mobil ini, dan ada juga di mode Eco ini fitur auto start-stop dari mesinnya yang aktif, bahkan sesuai dengan keinginan kami. Saya sangat mengapresiasi bagaimana auto start-stop ini bisa dengan pintar menyesuaikan, tidak tiba-tiba mati, jadi Anda bisa menginjak pedal rem lebih dalam ketika Anda berhenti, dia akan mati otomatis. Jadi ketika Anda menginjak pedal rem ringan saja, tidak terlalu dalam, dia tidak mati. Kadang ada di beberapa perberikan mobil ketika Anda menginjak pedal rem saja, bahkan Anda ketika melepas gas juga, mobil ini akan mati. Tidak di Mercedes-Benz D-Class, ini sudah sangat pintar dan jadi hal positif di mobil ini. Kemudian ada juga mode berkendara comfort. Di mode berkendara comfort ini, Anda benar-benar bisa mengemudi dengan natural, tenaga mesin tidak dibatasi, seperti di mode Eco Anda, perpindahan transmisinya berada di RPN di atas 2000, bahkan mendekati 3000. Kemudian Anda yang ingin menginjak pedal remas lebih dalam untuk menyalip, juga dia akan meladeni dengan nyaman. Ketika Anda mengubah mode berkendaranya ke sport, mobil ini akan jauh lebih agresif, dan perpindahan transmisi, tujuh percepatan dual clutchnya juga akan lebih agresif Anda di RPM yang lebih tinggi. Bahkan Anda bisa memanfaatkan pedal shift yang sudah tersedia di sini untuk mungkin bersenang-senang sedikit dengan mobil ini, dengan mengganti secara manual transmisi berapa yang ingin Anda gunakan. Kemudian mode terakhir adalah mode individual. Di sini Anda bisa mengatur berbagai komponen dari mobil ini sesuai dengan kesukaan Anda, tapi karena mobil ini bukan mobil performa tinggi dari Mercedes-Benz, sehingga yang bisa Anda atur hanya dari elektronik stability programnya, kemudian bobot kemudinya, dan tentunya respons dari mesin serta transmisinya. Selain itu yang benar-benar berbeda dari A-Klas adalah bagaimana kegerakan kabin dari B-Klas. Karena mobil ini menggunakan bahan berjenis untuk menghemat bahan bakar, yaitu Michelin Primacy 3, sehingga mobil ini mungkin jadi punya road noise yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan A-Klas. Jadi mobil ini bisa menjadi opsi paling menarik saat ini jika Anda menginginkan sebuah mobil yang compact untuk keluarga, tapi tetap punya fitur yang banyak sekali, efisiensi bahan bakar yang baik, dengan performa yang juga cukup baik sama dengan A-Klas, tapi dengan kepraktisan yang jauh lebih baik dari Mercedes-Benz A-Klas. Mengingat rivalnya seperti BMW seri 2, saat ini belum ada lagi versi barunya, sehingga salah satu kelebihan Mercedes-Benz di segmen ini adalah Mercedes-Benz B-Klas punya fitur yang jauh lebih banyak, kemudian juga tampilan interior yang jauh lebih menarik dari BMW seri 2, dengan ambient light yang bisa Anda ubah-ubah, sesuai dengan kesukaan Anda, kemudian juga fitur MBUX tentunya. Tapi salah satu kekurangan yaitu soal tampilannya. Untuk sebuah Mercedes-Benz, B-Klas punya tampilan yang cenderung, biasa saja, dan mungkin lebih low profile dari A-Klas. Tidak lebih stylish dari A-Klas. Sehingga kalau Anda memang orang yang mengutamakan gaya dengan sebuah mobil, Mercedes-Benz B-Klas mungkin bukan pilihan yang tepat untuk Anda. Mungkin Anda harus lebih memilih A-Klas. Sekian hasil pengujian lengkap kami mengenai Mercedes-Benz B200 Progress Lifeline terbaru ini. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai mobil ini di kolom komentar, dan jangan lupa klik like jika Anda suka dengan video ini. Pastikan juga Anda subscribe ke channel YouTube Cinta Mobil TV, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.cintamobil.com di sana Anda bisa menemukan berbagai pilihan mobil baru maupun bekas, membaca review mobil terbaru, berita hingga tips dan trik seputar mobil. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!